Hari ini tanggal 13 September 2017, sekarang sekitar jam 5 sore, kita berdua hari ini mau ke, sekarang lagi mau ke Penta City, mau ketemu sama anak-anak ISIP RSW di Gunung Baru, si Gigi, Kalim, Karel, sama Vina. Berenpat doang kan mereka, karena hari ini hari terakhir mereka di Balikpapan, karena intensifnya udah selesai, besok mereka ke Samarinda, pelepasan, 3 hari 2 malam katanya, terus habis itu gak ke Balikpapan lagi, ke Balikpapan sih, maksudnya langsung ke Bandara, tapi langsung ke Jakarta, gak stay di sini lagi. Jadi hari ini hari terakhir kita ketemu mereka di Balikpapan, next kita akan ketemu mereka di Jakarta, atau Bogor? Bogor kali ya, tempat Jakarta kali ya, jadi let's go. Terima kasih telah menonton! 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 Ternyata yang sudah dibuka diri bungkusnya ini kayak gini, pendudukannya cuma 7-24 jam itu untuk segarannya, daripada 24 jam. Setelah digiling, cuma 24 jam. Setelah digiling, itu berapa kursus silo atau 2 silo, setelah digiling itu cuma 24 jam. Nah, setelah di silup ini, terdantung dari pemakaian pendudukannya cuma 40 menit. Kalau misalnya pake kaya pool coffee, yang dibeli di situ, ada pool coffee itu kayak masuk ke jam. Setelah itu, hilang soal freshness-nya, rasanya bakal hilang, digubah, esitnya bakal dilusi juga. Ya kayak gitu, pasti gak bakal enak lagi deh, kopinya kayak gitu. Nah, begini, oh ada 1-1-1-1 lagi. Ini kenapa diambil 24 menit, namanya extra food time, jadinya kita mengekstraksi dari rasanya, Nah, rumahnya bakal keluar nanti. Nah, suhunya juga penting nih, Kak, untuk medopobi itu di Sabah. Suhu yang paling bagus, 91 Raja sampai 96. Itu suhu paling bagus. Kelebihan dari itu, bakal gosong. Udah 7-8? Udah. Udah. Oh my God. Itu lain lagi, Kak. Itu. Kalau di bawahnya 91, jamnya bakal mat banget, bakal keluar. Nah, ini sudah, langsung efek tinggal selesai. Tuh. Oke. Nah, ini, bukannya pusat ya, Kak. Bukannya gak bagus kopinya. Tapi malah, menunjukkan kopinya masih segar. Ini namanya crema. Ini puning-puning nih. Crema. Itu bakal menunjukkan kopinya masih segar, masih bagus kualitasnya. Tuh. Oke. Saya tuang dulu ya. Tuh. Sudah, sudah lanjut ke takutnya. Oke. Iya, Kak. Kalau banyak-banyak, nanti takutnya. Soalnya ini cafe-nya momenting. Cafe-nya ini... Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, kalau. Per gram-nya itu berbanding satu persen. Masanya udah masan americano loh. iya, sedikit-sedikit aja buat ini kak ini sisanya kasih lu ya, Rang ini gak bisa tidur, ini wangi sih iya lah, ini lebih dikit oke silahkan, benar, Rami untuk Stabang semua pake Rami oke, saya mulai ya, untuk langkah copypasting yang pertama itu ada smell smell sendiri, dari aroma kopinya iya iya, dikutup, kaya aroma lain gak masuk ini dalam-dalam karena, ini kan biasanya kopi berbeda-bedanya karakteristiknya ada dampak kan? mongi monginya mongi apa kak? mongi apa dia? mongi kopi mongi kopi ya, di luar koren oke kalau saya sih dapatnya bau kaya sinamon sama rempah-rempah gitu ini ada bunyi, aku gak bisa dijabat ya ya sih, kaya cengkeh ya? betul kaya rempah-rempah gitu gak taste, beda oke, rangka kedua itu ada slurp slurp sendiri itu nyerupet kopinya karena harus bunyi itu terus itu nge-spray di atas lidah kita bukannya gitu itu leak hahaha bukan, bukan slurp terus kaya gini nih nah, itu nge-spray di permukaan seluruh permukaan ini lidah kita itu bakal ngasih first impression-nya first impression-nya sendiri nanti bakal ada nih kak kayak gini oh dia berapa ya? nih, ada aroma, slurp body sama flavor kalau mau liat nih kita liat lagi rasa kok gak tau ini lidah gue ini pertama tadi aroma juga lidah gue, loh kak gini kali iya kali ya harusnya dengan guntur terikat, sorry ya jadi aroma tadi, jadinya kan ada dapatan aromanya lanjut, itu ada SCBT SCBT sendiri itu kaya rasa asam di kopinya gitu kaya sensasi asamnya terus ada bodi bodi sendiri itu ketebalan atau beratnya kopi itu biasanya ninggalnya disini terakhir itu ada flavor itu rasanya sabuk itu bakal beda-beda kak tergantung dari jenis tumbuhnya dimana nah langkah ketiga setelah slurp itu ada namanya locate locate itu sama kaya slurp cuma lebih lama kak terus kita pulang agak lebih lama itu supaya lebih mendalami lagi nesprong lagi rasanya kaya apa apa ada aroma keteng itu oke gimana pasti bakal beda dari slurp tadi iya enggak esitnya lebih berasa enggak enggak, kalau misalnya esitnya lebih bagus kak bodinya lebih tinggi mungkin lebih banyak kak satu dini semuanya kalau flavornya kakaknya dapat apa ada aromanya tapi gua gak tau aroma apa coba mbak bayangin kaya aroma kaya cengkeh spice itu rempah-rempah aroma bunga kloral ya kloral ya iya mau bunga terus sama orang emang agak beda-beda sih biasanya karena kepakanan orang kan beda-beda lebih spice nah ini locate ini bisa sambil kak sampai ringannya tapi kan ini kebau ini eh racing oatmeal stone tapi itu kasih dikit sama saus maple karena gue tering pesen coi racing oatmeal stone oh iya ini saya tambahin lagi kem tadi eh maple ini kan ini kakak makan nih ikunya minum sama kopinya nanti bakal ngeblend deh kasih kopi sama oatmealnya enak cocok gak? enak say cocok? cocok maple pas ya nah kan kita kalo setiap kopi tuh pasti mas bikin manis ya tambahin gulanya gak mau terlalu pahit sebenarnya kopi coba enak jangan pake gula lebih enak pake pairingannya oke waktu itu kan masnya pake kita pake kakak coklat ya cocok banget malah itu ya itu kopinya ngeblend banget sama coklatnya jadi bloomer di mulut banget kalo ini ee enak banget sama skomnya apa ya teksturnya jadi malah beda nomor ku oke langkah terakhir kita ada nge-describe kita nge-describe kopi apa hari ini saya bawain ini kopi sound sekali ini untuk album anniversary blame anniversary dari sekiri biasanya dia lebih ke ini spice sama agak bold cuma kalo ini hari ini kayaknya gak terlalu bold atau udah terlalu apa ya pahit banget tebel iya gak kayak malah agak watery gitu kayak minum air sudah hilang cuma serta-seltar nah pairingannya sendiri cocok sama kayak maple terus out ee kayak cengkeh juga bisa atau senangpong juga cocok malah tapi tadi mau bawah senangpong cuma sudah habis tapi enak banget cocok banget bakal cocok nih kalo misalnya enak kayak ini nah ini salah satu dark rose jadi yang emang sesuai banget sama kartunya tadi bodinya lumayan bold tapi acidnya turun dan kebandingan ini gak berbalik nih sama yang namanya kayak body rose kita kan punya tiga ada body rose medium sama dark ini yang dark paling tua jadi kalo untuk golden biasanya acidnya lebih high tapi bodinya low banget dia kayak minum air tapi asem asem ya itu gak bagus banget kalo misalnya yang suka asem itu gak cocok udah bisa kan cuma dark rose nah ini packagingnya apa ya spesial banget ini ada mbak kita mbak siren iya bukan siren sungar tapi mbak siren siren sendiri ini maskotnya starbucks green belt siren green belt siren ini ya ini terim siren ini kak sebenernya dia dari tau novel nobidik mbak nah kita tuh terinspirasi dari novel nobidik dan salah sebutnya juga kenapa? kenapa? karena pas pertama kali kita ngeluarin kopi atau kayak apa ya berjualan itu pada masa-masanya trading itu gak berlalu oh makasih itu terinspirasi jadinya kayak apa ya mereka mengaruhi lautan tiga bersama nih pendirinya itu dilautan yang jual kopi dan mereka awalnya cuma jual kait kopi kata sama sama tag kita gak jual kopi kayak gini-gini pak kucino bahkan yang baru muncul tuh tahun 1997 5 tahun itu? itu baru muncul tahun segitu 30 tahun untuk ini persidikannya sendiri ini blend kak jadi itu campuran dari dua region Asia Pasifik sama Latin Amerika kita perlu banggakan sama kopi kita di Indonesia kenapa? karena salah satu kopi terbaik di dunia dan juga paling banyak blend-bedanya di Starbucks ini kita pake Azure Sumatra nah Asia Sumatra sendiri dia biasanya di ini kayak di fermentasi kopinya untuk ngexpor lagi loh dia rasanya ngeluarin banget makanya tadi kayak rasa rempah-rempahnya dapet kan juga di Sumatranya sedangkan bolt-nya darat dari Latin Amerika gitu maka ada mulut tanya soal anniversary blend-nya? gak sih udah jadi udah terjawab kenapa lambangnya? oh lambangnya ini ya terus lambang siren juga kayak ini kita ingin memikat apa memikat customer kita seperti siren gitu kan saya kan biasanya menyanyi dengan memikat kayak pelaut dengan menyanyiannya kan kita customer dengan peminta kayak gitu itu itu dia kebaik kopi gitu ya dia kebaik kopi gitu ya kalau ini ya dia kebaik kopi lagi 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 biasanya gitu tapi ini customer yang gitu kalau apa? gitu dong lu terlalu bold ada lagi mungkin kayaknya soal kopinya jadi lu tanya silahkan silahkan kayak ini kalau takut gak bisa tiru kalau ncoba yang ini kayak kayaknya kayaknya apa yang lain itu pernah gak ya apa? biasanya di grup kopi kalau mau nyobain yang gini lah nyobainnya ini ini kita lagi neversi lebih juga dan minggu ini sama gantian sama konsumen pokoknya dia biasanya lebih juicy dan lebih bikin ice kalau ini kan temuk banget sama nepelnya nanti sesuai sama kayak kopi kita nah di season ini itu nepel tikan latte ada yang tanya nah aku ngejelasin soal kopi adik ini itu kopi aradika kita kan ada dua aradika sama aradika kenapa kita pake aradika ya bisa ada yang tau mungkin kakaknya yang pecinta kopi hehehe wangi oke saya jelasin ya ada beberapa sih keunggulannya satu kalau untuk aradika itu biasanya lebih apa ya lebih kompleks lebih rich nasa kalau aral gusta biasanya dia setang bisa merasa misalnya dia contohnya di tumudi kayak batin yang lainnya dia bakal rasanya kayak kacak uang juga bakal kayak ee nanti flavor itu bakal banyak banget bakal kayak dia biji kopi kacak misalnya gitu kalau aradika dia lebih banyak apalagi arabica ini umumnya lebih tinggi daripada robusta yang pasti kualitasnya bakal lebih bagus ketiba robusta itu terus dia juga untuk kafein ya robusta itu satu persen berbanding pergarnya kalau robusta lebih tinggi dia apa dia dua persen jadi kalau penuh 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 kopi ya gak bakal terlalu apa ya itu semuanya deh pokoknya kalau misalnya minum berwarna ikat mungkin ada yang bertanya lagi udah kebal udah kebal ya sama sih mbak udah bisa kayak gitu menuh kopi malah banget tuh bukannya gak mulai melek bagus ada yang bertanya lagi mungkin ya sih itu aja ya oke makasih ya kakaknya sudah ikutin kopi kokal ini mungkin bisa ketemu kopi kokal berikutnya atau enggak bakal ada kaya kopi senting lagi yang lainnya oke terimakasih kakaknya bersep lagi ya ya silahkan kakaknya nih kakaknya beda kakaknya beda kakaknya beda kakaknya sampahnya jadi satu boleh ya enak 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 ond di silahkan kita áb itu kita paktunya se mereka penuh mereka Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax